Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi bersama Miss Deska Untuk hari ini kita ada pelajaran Inggris Untuk kelas 3 SD Saya ingin Anda menjelaskan buku Inggris dan menunjukkan kepada Miss Deska Tolong disiapkan buku bahasa Inggrisnya Dan tunjukkan ke Miss Deska And then I want you to open your English textbook Lalu Ibu ingin kamu membuka buku bahasa Inggrisnya Open page 25 Tolong dibuka halaman 25 Oke I will share you the page on your screen Ibu akan membagikan halamannya di layar ya Oke Let's start Yuk kita mulai yuk This is page 25 Ini adalah halaman 25 About lesson 4 Atau pelajaran 4 The title is Anton has a bicycle Judulnya adalah Anton mempunyai sebuah sepeda Yes, this is interesting title to discuss Ya ini adalah judul yang menarik ya untuk dibahas I think so dear Ibu juga berpikir begitu Oke This is interesting things to do To ride a bike Right Ya ini adalah hal yang menyenangkan ya Untuk mengendarai sepeda Betul? Oke, very good Now I want you to raise your hand if you have a bicycle Acumen jarinya jika kamu punya sebuah sepeda That's very good dear Oke Now let's discuss about Anton has a bicycle Kita bahas yuk tentang yang judulnya Anton has a bicycle Oke We are going to discuss about Kita akan membahas tentang Using has and have Menggunakan has dan have in a sentence Dalam sebuah kalimat I have the examples here Ibu punya contoh-contoh disini I have a black horse Saya mempunyai seekor kuda hitam She has two hats Dia perempuan mempunyai dua buah topi The dog has a long tail Si anjing mempunyai sebuah ekor yang panjang From these examples Dari semua contoh ini We can conclude that Kita dapat menyimpulkan bahwa Has and have 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 a same meaning Has dan have mempunyai persamaan makna That is mempunyai Yaitu mempunyai Bahwa has dan have mempunyai makna yang sama Yaitu mempunyai So why has and have Have a different in writing Tapi kenapa ya maknanya sama tulisannya berbeda ya Oke We will discuss about this Kita akan membahas tentang ini Oke Let's go to another slide And another page Yuk kita ke slide berikutnya Dan halaman berikutnya Oke Now open page 26 and 27 Sekarang dibuka halaman 26 dan 27 This is listening section Ini adalah sesi mendengarkan Now I want you to put on your eyes Sekarang ibu mau kamu memasang matamu And then put on your ears Lalu pasang telingamu And I want you to stay focused Tetap fokus ya Oke Now Listen to Miss Deska's voice Sekarang dengarkan suara Miss Deska And look at the screen Lalu lihat layarnya Or look at your English textbook page 25 Atau lihat Buku teksmu halaman 25 Oke I will read the text Ibu akan bacakan teksnya You listen to me Look at the screen And then repeat after me Kamu dengarkan Kamu lihat Lalu cobalah untuk mengulang setelah Miss Deska Oke We will practice about listening And how to pronounce it correctly Kita akan belajar Sorry Kita akan berlatih mendengarkan Dan mencoba untuk mengucapkannya dengan betul Oke Are you ready? If you are ready, give me your thumb Apakah kamu siap? Kalau siap, berikan Tunjukkan jarimu Oke, very good Let's start Yuk kita mulai yuk I have three balls Saya mempunyai tiga buah bola You have a green bag Kamu mempunyai sebuah tas hijau We have an umbrella Kami mempunyai sebuah payung They have a horse Mereka mempunyai seekor kuda She has a doll Dia perempuan mempunyai sebuah boneka He has a blue cord Dia laki-laki mempunyai sebuah mobil biru Alena has a cute dog Alena mempunyai seekor anjing yang lucu Oke Very good dear for your pronunciation Oke I will give you the appreciation Ibu memberikan apresiasi ya Wow, amazing Very good dear Bagus sekali, nah luar biasa Oke, let's continue Yuk kita lanjut yuk All of these, semua ini That I have been read Yang sudah ibu baca This is all simple present tense Ini semua adalah menggunakan simple present tense What is simple present tense? Apa itu simple present tense? Simple present tense is a tenses That express facts and routines Jadi simple present tense adalah tenses Yang menggunakan Yang menyatakan tentang fakta dan rutinitas Oke Like this one Seperti yang ini nih This one All about facts Semua tentang kenyataan ya Saya punya tiga bola Kamu mempunyai bla 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 dan seterusnya Oke Formula atau rumus dari simple present tense adalah ini The formula is I, you, they, we As a subject I, you, they, we Sebagai subject Followed by Verb one Diikuti oleh kata kerja bentuk pertama Or infinitive Atau infinitive For the example Untuk contohnya I have three balls Saya mempunyai tiga buah pola I-nya subject Have-nya adalah kata kerja bentuk pertama Bagaimana dengan subject selain ini? Bagaimana dengan subject selain ini? Yaitu Subject she He It Or Atau nama orang yang cuma satu orang Maka dia akan diikuti kata kerja bentuk pertama Dan ditambahkan S atau ES For subject she He It Or name of one person Followed by Verb one Plus S Or AS For the example Contohnya He Has Three Balls Ya Laki-laki Mempunyai Tiga buah Bola Oke Oke How about if The name is more than one? Bagaimana kalau nama orangnya lebih dari satu? Ya Termasuknya ke dalam subject yang ini Ya Followed by verb one Kalau nama orangnya lebih dari satu Maka diikuti kata kerja bentuk pertama Loh Kenapa pakainya has means Why we using has? In the formula Say that The verb one must follow by S or ES Katanya tadi dirumusnya Kata kerja bentuk pertama diikuti S dan ES Kalau subjectnya She, he atau it Atau nama orang yang cuma satu Ibu jelaskan di sini ya Jika menggunakan subject she, he dan it Maka diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ditambahkan S dan ES Kita lihat di sini He Dia laki-laki Mempunyai Kata kerja bentuk pertamanya adalah have Oke Kita taruh dulu have-nya di sini Maka ditambahkan S atau ES Maka menjadi have-se Tapi tidak ada have-se dalam bahasa Inggris Maka dia berubah menjadi has Kenapa ibu jelaskan ini? Agar tidak ada kerancuan dalam pemahaman Karena tertulis di sini Bahwa rumusnya adalah ditambahkan S atau ES Jadi have-se berubah menjadi has Oke I hope you understand my explanation Ibu harap Kamu paham ya Apa yang ibu terangkan? Keep smiling Tetap tersenyum Oke Note catatan Note catatan For subjek I, you, they, we Untuk subjek I, you, they, we We use have Kita gunakan have For subjek he, she, booty Or it Kalau subjeknya he, she Nama satu orang, booty Atau it untuk benda atau hewan We use has Kita menggunakan has Oke Oke I know you understood Sorry I know you understand Ibu tahu kamu mengerti Oke Now this is page 27 Ini ada halaman 27 ya Di halaman 27 I want you to tell the To tell someone Ibu mau kamu mengatakan kepada seorang That you and your friends have Apa yang kamu dan temanmu punya Look at the example On the page of 27 Kamu bisa lihat contohnya di halaman 27 And try to tell someone What you and your friends have Oke For the speaking section Oke Untuk bagian speaking di halaman 27 Ibu mau kamu menceritakan kepada seorang Bahwa kamu Mengatakan kepada seorang Apa yang kamu punya Dan apa yang temanmu punya Oke Oke Let's go to another slide And another page Kita ke halaman berikutnya yuk This is page 30 Ini halaman 30 Di halaman 30 Ya This is also listening section Ini juga adalah Sesi mendengarkan Oke Now I want you to listen to me To listen my pronunciation Tolong dengarkan pengucapan Miss Deska And I want you to repeat after me Lalu diulang setelah Miss Deska Oke Do you have a black hat? Do you have a black hat? No, I don't No, I don't Do they have black hats? Do they have black hats? No, they don't No, they don't Does Woody have a black hat? Yes, he does Yes, he does Does Aling have a black hat? No, she doesn't No, she doesn't Ya Di sini kita membahas tentang percakapan Ada orang bertanya Lalu ada yang menjawab Oke This is the note Ini catatannya ya Dari yang tadi sudah kita baca Catatannya adalah Jika ada pertanyaan Maka di sini adalah jawabannya Ada jawabannya Kemungkinannya bisa yes Atau no If there is questions Jika ada pertanyaan There will be answers Ada jawaban The answer may be yes Or may be no Jawabannya mungkin yes Atau no Let's see The usage Yuk kita lihat penggunaannya yuk Kalau ada pertanyaan If there is a question Do you Or do they Or do we Have Blah 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 Maka jawabannya Kalau yes Maka dia menjawab dengan Yes You Do Yes They Do Yes We Do Tapi kalau pertanyaannya Adalah Tapi bila jawabannya adalah no Maka Dia menjawab dengan You Don't They Don't We Don't Jika jawabannya no Oke Yang kedua Jika pertanyaannya adalah Does he Does she Does Booty Have a black hat Dengan Subjek yang berbeda Maka jika jawabannya yes adalah Yes He does Yes She Does Yes Booty Does Bagaimana kalau jawabannya pakai no 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 He Doesn't No She Doesn't No Booty Doesn't Dari mana ini doesnya Doesnya karena yang tadi Kembali lagi ke yang tadi Bahwa tadi ada tambahan S atau ES Nih Ada does Tadinya awalnya adalah do Tapi karena subjeknya he, she Atau booty Nama satu orang Maka do berubah menjadi does Tambah ES belakangnya Oke Oke Let's repeat again Yuk kita ulang lagi yuk Jika ada pertanyaan Like this If there is question like this Seperti ini Maka untuk subjek you They, we Dia diawali dengan kata do Untuk pertanyaannya Dan jawabannya akan diikuti Juga dengan do Untuk jawaban yes Dan akan diikuti dengan don Jika jawabannya no Untuk subjek you They, dan we Tapi jika subjeknya adalah he, she, dan booty Atau nama orang yang cuma satu Maka dia menggunakan kata does Dan juga mengikuti jawaban yes Setelah subjek diikuti dengan does Jika jawabannya no Maka subjeknya diikuti dengan does Does Kita ulang kembali Do you have a hat? Yes, you do Or No, you don't Does he have a black hat? Yes, he does No, he doesn't Oke Oke I hope you understand what we have discussed Ibu harap kamu memahami apa yang sudah kita diskusikan Oke, let's go to page 31 Open page 31 Dibuka halaman 31 Work in pair To taste your speaking skill Tolong kamu berlatih dengan pasanganmu Untuk menguji Kemampuan berbicara kamu dalam bahasa Inggris Oke You can See the example on page 31 Kamu bisa lihat Contohnya di halaman 31 ya Oke And memorize word in mini dictionary on page 32 Dan tolong untuk menghapal kata-kata yang ada di dalam kamus mini yang ada di halaman 32 Oke For your enrichment vocabulary Untuk memperkaya kosa katakan Oke Very good dear You did them great Kamu sudah melakukan hal-hal tadi dengan sangat luar biasa I am so proud of you Ibu sangat bangga terhadap kalian And I will give you My appreciation Ibu memberikan apresiasi untuk kalian Oke Oke This is our End of the discussion Ini adalah akhir dari pembahasan kita Oke We End this discussion By saying hamdallah Kita akhiri pembahasan kita dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahirrobilalamin This is an amazing time together with you Ini adalah waktu yang luar biasa bersama kalian I hope you having fun with me also Ibu berharap juga kamu Bersenang-senang Atas pertemuan kita ini Oke And I close this Discussion Discussion by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ibu mengucapkan Untuk mengakhiri Pembahasan ini Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Please give me your love sign Tolong dikasih tanda cinta Untuk kodeskanya And give me your love Kasih cintamu Give me your long kiss Kasih Human Yang panjang And give me kiss bye Kasih Kiss bye ya Kasih nyomperpisahan And I love you all Bye bye See you dear Bye